Aku kan bikin video yang nanya-nanya ke pembalap itu malah justru bukan nanya Balapnya tapi lebih ke cerita lawas-lawas Kayak yang sama Sudara Bono itu lucu-lucu itu malah ceritanya Biar konyol-konyolnya Mas Dulu kan antara bingung mau jadi pembalap itu kan gak ada Arahnya mau kemana ini bingung nek zaman dulu kan Terima kasih Kamu mulai balap usia berapa? 17an, 16an aja Berarti usianya kayak Dharmono juga tuh maksudnya dia kan SMA tuh Gak kayak anak-anak sekarang ya Makanya jaman dulu tuh kan balapannya kan kedepannya belum jelas Kayak mau kemana kita nih Kayak mau ngapain kita nih Dulu intinya kan cuma kayak seneng-seneng cari duit bawa pulang Mekaniknya pun? Ya belum seprofesional sekarang juga Iya ya Sekarang kan kayak mekanik pun dapat kontrak Biggro dapat kontrak Zaman dulu kan enggak Tim-timnya juga otomatis Kalau zamanku dulu pemula itu ya emang karena seneng aja Berarti kamu usia berapa mulai balap? Balap profesional ya? Balap sekitar 16-17 tahunan kayaknya Kelas 1 SMA Nah sekitar kelas 1 Kelas 1 Hehehe Awalnya seneng-seneng? Awalnya liar Oh liar Liar Drak-drak liar itu Latihan star Iya iya kayak drak-drak gitu Mulai Nekung? Mulai ngerti Nekung? Nekung sebenernya aku pertama tuh dikenalinnya sama ini Bapaknya Doni Oh Om Kis Om Kis Diajak Om Marum Amukis ya Diajak disitu Diajak Terus sering ikut latihan Mas Kis masih balap kan dulu Iya pas masih balap Nah itu sering diajak latihan dari situ Itu tahun berapa Ray? Duh 1098 atau 1099 lah Iya Itu diajak Terus kok kayaknya ini aku ngerasain enak nih enjoy Iya Wah enak bisa nih kayaknya ada progressnya nih Nah baru aku Beli motor sendiri Dibikin di Mas Kis juga Terus mulai ikut balap Profesional itu Masih biaya sendiri Berarti timnya ikut Mas Kis juga? Iya ikut Mas Kis Kelasnya apa dulu pertama kamu? Bebek standar Kamu balap maksudnya untuk sekala kayak Apa masuk kejurda-kejurda? Kejurda dulu Kejurda dulu kejurda hampir setiap minggu ada Oh iya? Di Mandala Dulu di Jogja itu ada di Mandala Enggak cuma di Mandala ada di Bantul Alun-alun Bantul Oh di Bantul ada? Ada di Sleman pernah ada Sleman? Itu cuma sekali tak seingat tuh Pemda Sleman itu kan jadi Iya cuma memang apa ya Nah kalau kita bicara soal penjenjangan beda banget lah kayak sekarang Oh beda Dulu belum tahu kita kemana Iya Kita cuma seneng-seneng Dapat uang anggapnya itu bonus gitu Begitu kamu Turun balap kan 98 Kemudian prestasi terbaik di tahun itu apa? Kemudian kamu bisa lanjut ke jenjang berikutnya Ke pemula kemudian ke sidit Itu tuh Tahun itu tuh awal-awal ikut ke jurdut nomor 4 atau 5 gitu ya Nomor 4 atau 5 Terus abis itu mau lanjut ke tahun kedua berhubung Ya mulai susah keuangan kan Masih privater tuh Biayanya? Biayanya nyerah Terus abis itu sempat berhenti juga Abis itu berhenti Tahun berapa berhentinya? 1999 itu sempat berhenti kayaknya Itu masih pemula berarti? Pemula, masih pemula baru menang-menang sekali dua kali Kemudian balap lagi? Abis itu ketemu sama Agung HP Oke Nah sempat dipinjemin motor sama dia Yuk ikut di Pakde 2001 mulai lagi? Kayaknya sekitar aktifnya 2000 itu Oh tahun 2000? Sama Pakde motor apa jaman dulu? KT, motor V-share juga Oh V-share juga? Oh ya dari dulu memang udah full Yamaha ya? Nah semenjak ikut Pakde itu Mulai ada yang biayain Nah itu udah mulai balap kemana-kemana Langsung juara nasional di tahun itu Tahun 2000 itu? Pemula Pemula Kembal standar 10 Jaman dulu, gitu Iya Berarti Sidit nya tahun? 2000 Nah itu Aku lupa antara 2001 2002 2000 apa 2001 yang juara nasional itu kayaknya 2001 2002 itu udah naik Sidit Langsung naik Sidit Zaman dulu ingat lu ya Kita pemula juara menciptalnya kan ada sidit B jaman ku udah enggak udah enggak ya? aku nonton yang sebelum tahun 2000 kan ada sidit B kemudian baru nanti sidit A jaman ku enggak itu itu sidit aku langsung ke itu ke sidit naik underbond masih ngetahuan MTC Johnson berapa lama? setahun terus habis itu pindah lagi ke Putra Gading kan oh sama Guntur si Gading Gading masih Pak Suzuki waktu itu tuh apa masih Yamaha? Suzuki nya? Suzuki dulu apa Yamaha dulu? Suzuki dulu pas jaman ku era masuk itu udah Yamaha bikin di babayi pak iya 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 walah iyalah lawas lawas ini ngangani banget sih cerita teman-teman lawas tapi itu penasaran Florianus Rai itu bahasa mana? itu baptis mas agama kan katolik oh itu nama-nama ini dari Romo? jadi katolik itu kan kadang namanya Martinus Florianus, Rorentinus, Martius itu nama-nama baptis itu nama Eropa atau Portugal atau Itali? kalau dari Romo ya nyebutnya iya Romo sih itu kayak nama-nama baptis itu emang kalau katolik emang kadang nama baptis di depan iya karena tak pikir awalnya begitu dulu kenal kamu tak pikir kamu orang timur karena karakter karakter namanya kan sangat berbeda mungkin nek-nek di jaman itu kan lagi ngetrain Putih, Wahyu gitu ini nama baptis sih dulu kan namanya masih singkat belum Florianus tapi cuma FL FL Roy tapi FLnya tetap Florianus iya itu singkatan Florianus itu FLnya berarti kalau kita ngukur kamu dari 2008 kelas 2 SMA satuan tuh kelas 1 SMA kamu terakhir balap itu yang serius yang profesional di tim kamu terakhir di sama Birawa oh Birawa sama Bromo, Bromo Jaya Bromo Jaya berapa itu ya? 15 ya 15-16 itu terakhir kamu nggak pernah naik motor selain Honda Yamaha terus eh sorry selain Yamaha ya Yamaha terus iya kan kamu full ya dari dari apa dari dari meniti karir sampai terakhir Yamaha prestasimu dulu kan kamu balap Asia apa segala macem prestasimu yang paling menurutmu bangga, karen itu juara Indoprix juara Yamaha Cup juara Asian Cup kalau Asia nya itu nggak full seri menang itu ada sebagian seri sempat menang cuman itu dalam 1 tahun 2010 kalau masalah itu semua semua hampir semua yang tak ikutin itu aku juara terus jadinya kayak Yamaha Cup race itu juara terus abis itu Asian Cup Asian Cup aku yang menang-menang Yamaha dikatakan yang Filipina Malaysia Thailand itu nomor 1 juga YUMEL zaman dulu oh YUMEL itu peringkat 1 juga YUMEL 2008 kalau nggak soalnya sampai 2010 terakhir iya kan sebelum 2010 itu mulai mulai YUMEL terus yang terakhir Indoprix 2010 jadi tahun yang itu oh di 1 tahun itu kamu bisa dapat prestasi beruntun semuanya itu paling istimewa itu mungkin kondisi badan bagus motornya pas settingan bagus kamu tapi di team yang sama nggak? sama Yongjaya masih Yongjaya sama ko Yong ya itu ngerasain menang besar ya tahun itu semua kelas yang tak ikutin 2010 kamu sama Dias Dias itu 2011 apa? lupa aku sih sikit apa Dias ya lupa karena ada beberapa foto-fotoku yang yang apa namanya ada Dias di 2011 atau 2010 gitu aku lupa itu kayaknya sikit mas kayaknya sikit kan? udah sama sikit kamu sepedaan dari dari kapan Roy? wah sebenernya aku sepedaan dari dulu tahun berapa? 2010 pernah 2013 pernah tapi nggak continue sepeda apa yang kamu pakai? roadback kan? oh tetep roadback juga kayak sekarang dulu buat fisik ya? cuman yang ini kan karena korban pandemi aja ya terus tiba-tiba booming lagi karena aku juga main sepeda kan 2010an aku udah main BMX segala macem sekarang lo sepi lagi pas kemarin pandemi tiba-tiba orang beli sepeda aku ya kena itu asalnya bromtom bromtom juga nggak? lebih ke roadbacknya ya? iya ke roadback kayak komunitas-komunitas membalap kayak Irwan Sunganang maksudnya temen-temen balap-balap lawas racing di Jogja kan itu apa sih Nek Rabu Brutal sebetulnya konsepnya apa itu? nggak ada itu rute cuman kenceng-kencangan aja rutenya dari? jadi kan Gwes tuh kan ada yang Gwes santai Gwes konten Jogja, Solo pulang lagi? apa gimana? biasanya Rute sana ke pantai arah perantai ke selatan ke arah Bantul sana ya itu disitu tuh emang bunuh-bunuhan maksudnya bunuh-bunuhan tuh kenceng-kencangan beda jadi yang ketinggal ditinggal oh itu beneran? beneran kayak balapan beneran kan pernah tuh yang hadiahnya sampai berapa juta-juta gitu oh kalau itu yang event itu kan setiap Rabunya ada juga hari Rabu kamu sama siapa aja temen-temen lawasan? ya masih Irwan Anang yang balap Rony Rony juga Rony rodo gemuk sekarang jarang quest juga trailnya masih main? masih trail game maksudnya aku ngeliat temen-temen balap sadar untuk ke fisik kan belum lama artinya coba kamu di awal balap kamu sadar fisik gak? sadar mulai sidit kesadar mulai sidit tapi di saat pemula belum? belum maksudnya kalau kita compare sekarang kan gini anak-anak yang usia ecu di bawah 12 tahun kan udah treatnya iya iya itu sebetulnya menguatin otot apa? iya otot biar bekerja tapi bukan bikin besar ya masanya aja iya kamu fitness juga? dulu iya hehehe tapi orang gede enggak kalau aku seneng dulu lebih daripada fitness itu kan jenuh ya iya aku cenderung ke olahraga motor juga jadi kayak motocroll rapas jadi fisiknya kesitu oke tetep jadi jarang fitnessnya enggak cuma sebulan aktif ntar enggak ada temen enggak main lagi ya males lagi ya gitu jeleknya dulu kan itu lingkupnya enggak seenak sekarang fasilitas mendukung enggak sih maksudnya kalau zaman sekarang kalau dulu kan mendukung banget kalau dulu kan kita cari sendiri mau fisik apa cross ya beli cross iya gitu aku cenderung lebih suka ke cross kenanya semua di badan kena semua ya kena semua badan failing apa kena semua kalau ke fitness aku indah ya bosan hehehe suntuk ya masnya cuma gitu lari kayak Donny bu kayaknya dulu sering ke hotel tenteram itu kan fitness ya fitness gitu iya tapi sekarang jarang juga males kalau fitness gak ada temennya males temen-temen Jogja rombongan meletis mekanik itu apa itu beda-beda aliran yang sepeda MTB apa itu namanya bareng sama aku juga tapi punya road baik juga punya punya road baik juga itu apa grupnya meletis yang sepeda MTB itu iya tapi celuranya ngajak-ngajak iya bareng sama siapa namanya Trembis iya Trembis dan kawan-kawan ya iya 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 sekarang secara teknis maksudnya infrastrukturnya ada lebih muda lah ya mau fitness mau apa fasilitasnya ada Nek dulu memang kamu pemula apa kamu gak mikir gitu-gitu? belum mulai abis pemula itu baru dikasih tahu harus fisikal udah mulai tahu lah cara gimana iya maksudnya sekarang kan nonton teman-teman misalnya yang ikut 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 jamaah apa ikut onda yang dari kecil mereka latih fisik kemudian latih mentalnya juga kan iya ada ada tekniknya ya iya ada itu kamu berarti balap 1 SMA lebih ke otodidak atau biaya? iya otodidak fasilitasnya jaman semono apalah kamu balapan iya gak ada latihan-latihan panjang motor tak naikin dari rumah dulu dari rumah iya mau jali rumah sampai misalnya ke Mandala berapa jauh itu? setengah jam lah motong-motong jalan kambung motor balap malah buat apa namanya ya karena gak ada fasilitas ya belum punya pickup misalnya kayak sekarang gampang dulu nyari teman buat teman ini kesana banyak mas tinggal jaman era itu iya dulu kan masih seneng pada seneng-senengnya nonton bantu-bantu balap tanpa dibayar itu masih banyak ya aku aku yang ngalami nge-crew lah apa tuku tuku apa? kartu pedok jaman dulu itu bisa nge-crew tanpa dibayar pun dulu seneng fan-fan aja sekarang kan wes beda ya sekarang profesional ya udah beda ke arah beda bener-bener dibayar secara ini semangat-semangatnya emang masih gimana ya seneng-seneng bareng gitu aku kan kemarin kayak ke motorbike mijen penontonnya beda dulu kan di saat kamu balap aku masih nonton anak-anak muda semua yang nonton sekarang anak-anak mudanya gak ada itu lagi itu kalau sekarang balap di mandala juga sepi kenapa ya? mungkin nice posen juga mungkin bisa kamu masih latihan di mandala juga kadang-kadang? gak pernah malah gak pernah? meskipun kadang-kadang kamu diundang ke tim Ika sama ya latihan-latian latihan aja iyo nek Rizal bapaknya anu yang berbelinggah tapi memang udah menatap disana semua ya? iya iya aku lagi ngerti tadi cerita Willy di janti si Fadli di di belakang Kartono katanya iya kontrak disitu dulu kan Jogja kiblatnya balap meskipun dengan fasilitas yang sangat minim latihannya dengan mandala mekaniknya ngono-ngono itu sekarang ada sekolah balap di Jakarta kemudian sekarang nyebar ya di Tasik teman-teman ya menurutmu gimana untuk perkembangan rotes ke depan sebenarnya? artinya gini maksudnya kalau ini tambah merata ya mas menurut tambah merata setiap kota dia punya kayak punya bidangnya masing-masing sekarang jadinya kayak Sulawesi kan sekarang juga udah mulai keluar bibit-bibit dari luar-bibit udah mulai banyak oke kayak Fadli, Andi Gilang iya 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 bahkan Willy Amr juga dari sana semua iya iya terus mulai merata yang justru yang menurun kayak di Jawa Timur kayaknya sekarang tinggal Gary Paisal Situl siapa dan sulung regenerasinya apa namanya nggak ada yang nerusin ya? iya tapi kemarin aku ketemu Jenny Momo pas di Nijan dia bawa anak-anak kecil sih terus ada pebalap cewek-cewek juga yang tetap di ini sama dia kan nah Jakarta banyak ya ada Donny Racing School ada Fadli punya juga iya sama disini tuh Daddy kayaknya ya jadi Daddy, Momon oh iya, Daddy, Momon eh Bima 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 Kesar oh Bima O Mamat dia buka sekolah juga Henry masih nggak sih? nggak kayaknya udah nggak ya udah fokusin anaknya nggak tau deh Henry masih apa nggak iya aku lama lama nggak ngikutin lama nggak ngikutin juga jadi terima kasih terima kasih udah diterima di Jogja karena konten ini belum ada namanya loh jadi ngobrol sama pembalap-pembalap tapi belum ada namanya apa ya namanya? so terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video hari ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ketemu lagi dengan pembalap-pembalap keren lainnya di episode selanjutnya thank you